Masih dalam momen hari pahlawan, semangat dalam memerangi kemiskinan, kebodohan, dan meneladani pahlawan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan pembinaan, pembimbingan, kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM. Maka dari karutan kelas 1 Medan Kanwil Kemankum Ham Sumud, Nimrod Sihotang melakukan kontrol paviliun warga binaan pada Jumat 10 November 2023 Kontrol kali ini dilakukan selepas upacara peringatan hari pahlawan Karutan didampingi oleh Kasupsi Adper, Niko Nainggolan Komandan Jaga, Staf KPR serta petugas jaga keliling paviliun menyapa dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada warga binaan tersalurkan dengan baik Seperti pelayanan pemberian makan, minum, dan pelayanan integrasi lainnya memastikan setiap kamar juga memiliki air bersih yang dapat digunakan Dalam kesempatan tersebut juga karutan beserta tim mengecek keadaan sarana dan prasarana pengamanan di setiap paviliun apakah berfungsi dengan baik atau tidak Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang tiga kunci pemasyarakatan maju yaitu salah satunya deteksi dini Nimrod mengatakan kegiatan ini adalah sebagai bentuk deteksi dini sekaligus sarana memberikan informasi terkait hak-hak warga binaan serta menampung dan mendengarkan aspirasi dan keluhan warga binaan Tak lupa karutan berterima kasih dan berpesan kepada seluruh petugas yang berjaga untuk selalu waspada dan melakukan kontrol keliling setiap jam pada titik-titik rawan dan selalu memperhatikan kebersihan tempat lingkungan bekerja Dari Medan, Gito Junius TV melaporkan Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya